Pada video ini, kita akan mengungkap tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat luar biasa sebagai penyembuh spiritual. Dolores Cannon pernah berkata, Kita semua adalah relawan. Kita semua di sini karena kita ingin. Dan kita semua di sini karena kita memiliki misi. Bagi para penyembuh spiritual, kamu memiliki bakat luar biasa. Sehingga misimu mungkin adalah menyembuhkan orang lain. Mulai dari kepekaan empati hingga hubungan yang mendalam dengan alam. Setiap tanda adalah petunjuk yang membawamu memahami paran unikmu di alam semesta ini. Dengan meng-twek video ini, mungkin alam semesta sedang mengirim pesan padamu. Jadi, bukalah hatimu, asah intuisimu, dan mari kita eksplorasi delapan tanda bahwa kamu adalah seorang penyembuh spiritual. Tanda pertama, kamu selamat dari situasi sulit. Melewati masa-masa sulit bisa membuatmu menjadi sangat kuat dan sangat bijaksana. Ini seperti naik level dalam video game di mana kamu menghadapi tantangan-tantangan berat dan setiap kali kamu mengalahkannya, kamu menjadi lebih kuat. Itulah kamu setelah berhasil melewati situasi-situasi ini. Dan yang lebih menarik, bahkan ketika hidup benar-benar sulit, kamu tetap penuh harapan. Ini seperti memiliki senjata rahasia. Mungkin kamu tidak memiliki alasan yang jelas untuk berharap, tapi kamu tetap berharap. Kekuatan batin ini membantumu membantu orang lain. Kamu memahami perjuangan mereka karena kamu sudah mengalaminya. Dari masa-masa sulit ini, kamu belajar tentang dirimu sendiri, menjadi sangat empati, dan mendapatkan wawasan ke dalam dunia energi. Ini seperti mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Dan jika suatu saat kamu membutuhkan dorongan, mengobrol dengan penyembuh lain bisa membantu membersihkan energi negatif yang mungkin masih tersisa. Jadi, melewati situasi sulit, itu adalah pertanda bahwa kamu sedang dalam perjalanan menjadi seorang penyembuh yang luar biasa. Tanda kedua, kamu kewalahan dengan tempat yang ramai dan kebisingan. Pernahkah kamu merasa bahwa kerumunan orang banyak dan tempat-tempat bising menguras energimu? Bayangkan, kamu berada di tempat ramai, dan tiba-tiba rasanya seperti kamu telah menyerap getaran semua orang. Itu karena, sebagai seorang penyembuh, kamu seperti spons energi. Di tempat dengan banyak orang, rasanya seperti diserang oleh segala jenis perasaan. Ada yang bahagia, ada yang tidak. Kerumunan ramai mungkin membuatmu merasa tidak hanya lelah, tetapi juga kewalahan. Rasanya seperti energimu ditarik ke arah jutaan tempat, dan ketika itu terjadi, kamu bisa mulai merasa tidak seimbang, seperti perisai energimu sedang terkena pukulan. Mungkin, kamu pernah merasa cukup sakit atau terkura setelah pergi ke mal atau sebuah konser. Itulah mode penyembuhmu. Merasakan semua getaran yang berada di sekitar. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah kekuatan. Jadi, jika kamu membutuhkan istirahat setelah hari yang ramai, itu hal yang wajar. Tanda ketiga, alam adalah rumahmu. Jika kamu merasa paling bahagia ketika dikelilingi oleh pepohonan, gunung, atau suara laut, selamat. Kamu mungkin adalah penyembuh yang terlahir di alam. Alam seperti rumah kedua bagimu, tempat di mana kamu merasa benar-benar damai. Alam bukan hanya pemandangan bagimu, alam sudah seperti sahabat. Kamu bisa merasakan energi di pepohonan, gunung, dan air. Sama seperti mereka memiliki getaran penyembuhannya sendiri. Sama halnya dengan dirimu. Ketika hidup terasa terlalu berat, berjalan-jalan di hutan atau berada sejenak di tepi laut akan mengisi ulang kekuatan luar biasamu. Ini karena alam mengirimkan energi penyembuhan luar biasa. Dan saat kamu berada di sana, kamu menyerap semuanya. Jadi, jika kamu bermimpi memiliki sebuah rumah dengan pemandangan lapangan yang terbuka, menghadap gunung, atau laut, kamu bukan hanya bermimpi. Kamu sedang menghubungkan dirimu dengan insting penyembuhmu. Menemukan kekuatan dalam keindahan alam bebas. Tanda keempat, kamu memancarkan hal positif. Menjadi seorang penyembuh berarti sikap positif kamu bukan hanya pengangkat suasana hati. Itu adalah kekuatan transformatif. Semua orang di sekitarmu merasakannya, bahkan di saat-saat sulit. Suasana berubah ketika kamu hadir. Kamu seperti mercusuar cahaya yang menerangi ruangan yang paling suram. Energi yang kamu punya memiliki sentuhan ajaib. Setelah bersamamu, orang-orang merasa lebih ringan, melepaskan beban masalah mereka. Karuniamu melampaui kata-kata. Kehadiranmu saja menenangkan dan menyembuhkan. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi orang lain merasakannya. Energi dari dirimu membantu mereka melepaskan emosi yang padat, menciptakan perasaan lega. Kebijaksanaanmu juga menjadi sumber penyembuhan. Orang merasa nyaman dengan kata-katamu, seolah-olah kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Orang tertarik padamu karena dalam kehadiranmu beban mereka seolah-olah lenyap. Energi murni dan penyembuhan yang kamu miliki bertindak sebagai pengalih perhatian dari hal-hal negatif dalam hidup dan membantu mereka meningkatkan semangat mereka. Tanda kelima, kamu adalah seorang pemimpi yang kuat. Menjadi pemimpi yang kuat seperti memiliki tiket khusus karena yang tak terlihat di mana penyembuhan untuk jiwa dan pikiran terungkap. Mimpi berfungsi sebagai portal membawamu dalam petualangan malam di dataran astral di sekitar planet kita. Alam astral ini seperti titik tengah antara dunia spiritual dan dunia fisik, tempat di mana mimpi menjadi peristiwa nyata. Jika kamu merasa mimpi-mimpimu sangat jelas dan hidup, jika kamu sering bercerita tentang petualangan malamu kepada orang-orang terdekatmu, dan jika kamu pernah bertemu dengan orang yang sudah meninggal atau makhluk spiritual dalam mimpi-mimpimu, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa kamu adalah pemimpi yang kuat. Mungkin kamu bahkan pernah menerima pesan dalam mimpi yang membimbingmu dalam kehidupan atau mimpi-mimpimu menawarkan gambaran tentang masa depan. Menjadi pemimpi yang kuat bukan hanya tentang tidur nyenyak, itu adalah hubungan dengan ranah spiritual. Mimpi-mimpimu menjadi jalan menuju sumber penyembuhan dan cara membawa wawasan yang tidak hanya bermanfaat bagimu, tetapi juga bisa menjadi sumber penyembuhan bagi orang lain. Tanda keenam, kamu ingin membantu penderitaan orang lain. Jika kamu tidak tahan melihat orang lain dalam penderitaan dan memiliki keinginan yang tak tertahankan untuk membantu, mungkin kamu adalah seorang penyembuh yang terlahir alami. Sifat pelas asih ini sering ditemukan pada mereka yang memiliki bakat penyembuhan spiritual. Namun, penting untuk bijaksana dalam menafigasi keinginan kuat untuk membantu orang lain. Terkadang, dorongan ini dapat menyebabkan tantangan seperti memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu sendiri atau terjebak dalam pola ketergantungan dalam hubungan. Penyembuh yang terlahir alami mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka secara konsisten mengesampingkan kebutuhan dirinya agar bisa membantu orang lain. Penting untuk menyalurkan bakat penyembuhanmu dengan tepat. Mungkin dalam lingkup profesional di mana upayamu dihargai. Jika orang asing sering membuka diri kepadamu tentang kehidupan pribadi mereka, itu merupakan indikasi jelas dari energi penyembuhanmu. Orang secara bawah sadar merasakan aura aman dan nyaman dari dirimu membuat mereka merasa tertarik untuk berbagi kisahnya denganmu. Meskipun ini adalah sesuatu yang menguntungkan, penting untuk menetapkan batasan agar tidak terus-menerus menguras energimu. Ingatlah, energi penyembuhanmu memiliki kekuatan untuk menarik orang yang membutuhkan. Menyeimbangkan seni membantu orang lain sambil menjaga energimu membutuhkan pemahaman kapan dan bagaimana menetapkan batasan yang sehat. Tanda ketujuh, kamu pekat terhadap energi. Sebagai seorang penyembuh, kamu memiliki kemampuan unik untuk menangkap dan memahami energi halus yang ada di sekitarmu. Energi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, tetapi, kamu kemungkinan besar akan mengamatinya ketika berada di hadapan orang lain. Misalnya, ketika kamu masuk ke dalam sebuah ruangan, kamu bisa langsung merasakan energi yang mengisi ruangan tanpa konteks apapun. Selain itu, kamu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pergeseran energi yang terjadi dalam diri orang, hewan, dan tempat. Ini karena sebagai seorang penyembuh, kamu sangat berempati. Kamu cenderung menyerap emosi dan perasaan orang lain, sampai-sampai sulit untuk kamu membedakannya dengan perasaanmu sendiri. Sebagai contoh, jika kamu menghabiskan waktu dengan seseorang yang sedang bersedih, kamu mungkin mulai merasakan emosi yang sama. Namun, aspek menjadi penyembuh yang sensitif ini juga dapat menimbulkan tantangan signifikan. Karena kamu begitu terhubung dengan perasaan orang lain, kamu mungkin merasakan tanggung jawab yang kuat untuk membuat mereka merasa lebih baik. Hal ini bisa menyebabkan kecenderungan untuk menyenangkan orang lain dan kebutuhan yang tinggi untuk validasi alias pengakuan dan persetujuan dari orang-orang di sekitarmu. Akibatnya, kamu mungkin merasa tekanan ekstra untuk sesuai dengan harapan orang lain dan membuat mereka menyukaimu yang bisa melelahkan dan menguras emosi. Tanda kedelapan, isolasi. Sebagai seorang penyembuh, wajar jika kamu membutuhkan banyak waktu untuk menyendiri. Namun, hal ini terkadang dapat menyebabkan periode isolasi dalam jangka waktu yang lama yang mungkin tidak selalu mudah untuk dihadapi. Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa waktu yang dihabiskan sendirian adalah bagian integral dan sakral dari menjadi seorang penyembuh. Pada saat itulah, kamu sedang meregenerasi energimu memungkinkanmu untuk terus berfungsi di dunia. Hal ini terutama berlaku jika pekerjaanmu mengharuskanmu untuk menghabiskan banyak waktu di sekitar orang lain atau jika kamu sering berpergian. Berada di sekitar orang lain dapat menguras energi karena kamu memiliki antena tak terlihat yang terus-menerus menangkap frekuensi mereka. Selalu merasakan energi orang lain bisa menjadi melelahkan dan penting untuk meluangkan waktu untuk mengisi ulang bateraimu. Menghabiskan waktu sendirian juga memungkinkanmu untuk terhubung kembali dengan panduan batinmu. Ketika kamu selaras dengan kompas batinmu, kamu akan merasa lebih memegang kendali atas kehidupan sehari-hari. Berada dalam energi ini akan membantumu mengetahui apa yang harus dihindari dan kapan harus menarik kembali energimu. Ini juga akan membantumu lebih hadir dalam interaksimu dengan orang lain. Karena kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batasan-batasan dan bagaimana cara menjaga energimu sambil tetap hadir untuk orang lain. Pada akhirnya, mengambil waktu untuk sendirian dan mengisi ulang energi adalah investasi pada diri sendiri dan kemampuanmu untuk melayani orang lain. Nah, itulah delapan tanda bahwa kamu seorang penyembuh spiritual. Beri pendapatmu di kolom komentar ya. Aku doakan semoga kamu semakin tangguh dalam menjalani kehidupan dan semoga semesta selalu memberkatimu. Salam bijak!